Intro Stadion Ersudarsono Pogar Kecamatan Bangil menjadi saksi meriahnya peringatan Hari Santri Nasional tahun 2019 yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan pada selasa pagi tadi. Pada apel, peringatan Hari Santri Nasional ini dihadiri oleh Bupati Pasuruan Irsad Yusuf yang juga bertindak sebagai Inspektur Apel, Wakil Bupati Pasuruan Mujib Imron, serta ribuan santriwan dan santriwati dari sejumlah wilayah Kabupaten Pasuruan. Berbeda dari tahun sebelumnya, peringatan Hari Santri Nasional tahun ini mengusung tema besar, yaitu Santri Indonesia untuk Perdamaian Dunia. Pada tahun 2019 ini, tema Hari Santri Nasional mengusung tema Santri Indonesia untuk Perdamaian Dunia. Isu perdamaian diangkat berdasarkan fakta bahwa sejatinya, pesantren adalah laboratorium perdamaian. Sebagai laboratorium perdamaian, pesantren merupakan tempat menyemai ajaran Islam Rahmatalil Alamin. Islam meramah dan moderat dalam beragama. Sikap moderat dalam beragama sangat penting bagi masyarakat yang plural dan multi-pulmural. Dengan cara seperti inilah, keragaman dapat disikapi dengan bijak, serta toleransi dan keadilan dapat terkejut. Semangat ajaran inilah yang dapat menginspirasi Santri untuk berkontribusi merawat perdamaian dunia. Peringatan Hari Santri Nasional di Kabupaten Pasruan tersebut ditutup dengan sejumlah atraksi dan kesenian tradisional, diantaranya yaitu pertunjukan dari sejumlah Santri dari Pondok Besuk dan atraksi silat dari Perguruan Pagar Nusa Cabang Bangil. Tim Liputan Kominfo Kabupaten Pasruan melaporkan.